Hai lor baladonya udah matang guys ini dijamin endolita kalau tidak endolita uang bisa kembali Hai guys jumpa lagi dengan aku kriami 15 selamat pagi Assalamualaikum disini udah jam 5 ya aku barusan habisin mandi in window mood karena pagi ini aku mau bersibuk ria di dapur guys aku mau masak nasi kuning masak telur masak mie goreng karena hari ini ada acara syukuran deh ikuti terus keseruan aku ya guys bersama Riani 15 pastinya ini beratnya 5 liter aku udah dimakan sekitar hutan ini beratnya dari kemarin udah aku masih ingin ya 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 ini telurnya udah aku rebus dari sore dari malam maksudnya terus ditambahin sedikit minyak jadi hasilnya itu telur rebusnya glowing aku lagi ngupasin telur dulu ya dan ini telur-telurnya glowing ya seperti muka aku guys glowing karena emang rendamnya juga dari semalam terus tambahin sedikit minyak guys aku lanjutin bukasin telur ya guys ini proses bikin nasi kuningnya udah mulai ya guys ini udah hampir setengah karun aku tutup dulu biarkan dia tanek ya guys binyunut lagi duduk cantik guys lagi diam-diam aja dan biarkan dia diam guys daripada bengok-bengok kalau aku pusing sebentar juga dia minta makan ini udah sarapan dia langsung duduk manis pokoknya kalau aku tidur biarkan dia mau tidur tidur juga biarin aja daripada ganggu terus kerjaan aku ya guys ya begitulah binunut kadang juga diam lebih banyak rewelnya lebih banyak nangisnya dan namanya juga apa ya kalau aku bilang hidup segan mati pun gak mau itulah guys judulnya mah dengan segala penyakit segala kekurangannya nah coba yang agak-agak ya itulah binunut guys tapi kadang juga bikin lucu bikin ketawa walaupun lebih banyak bikin enaknya nasi karun nasi kuning guys ini nasi kuning yang baru setengah matang atau nasi karun dan warnanya udah udah cantik sekali guys dan ini aku mau matangkan di langsung ya guys enaknya sih masak nasi kuning itu di pawon alias dandang tapi karena pawonnya di rumah besar di sana di rumah bapak aku aku juga males ke sana guys jadi ya kita dikompor aja juga sama ya yang penting itu rasanya guys jeruk itu aja guys saat ngaruninya atau saat proses setengah matangnya itu tambahkan sedikit garam dan aku tambahkan juga satu bungkus masako udah tidak ada bumbu yang lain karena kan nanti tambahan nasi kuningnya ada juga mie goreng sama telur bulan kami ini acara kesaman nih guys untuk yang punya acara cuman budgetnya jadi aku usahain aja mau dong bandarung gitu ceritanya tutup dan liatkan matang untuk masak nasi itu sekitar 445 yang ini boleh dikuk dan dikuk dijanlar mari ini dikuk dianyang jangat hikuk dianyang gini mishin udah bantuan mishin 2 langsung nasi kuning dan ini isinya 5 liter beras guys aku masak nasi kuning 5 liter 40 menit aku masak nasi kuning ini 5 liter dalam 2 langsung bawang putih, bawang merah, jahe, cabai dan rempah kayu manis serai dan daun salam dan sedikit nasi kayu manis ini bumbunya kan sudah mateng ya jadi kita onseng sebentar dan aku ini telurnya tidak digoreng karena permintaan yang punya hajak biarkan airnya menyerang dulu ya airnya biar susut dan nanti kita tes rasanya seperti apa ini aku tutup dulu menunggu mateng mateng guys kita tinggal taburi goreng bawang ini wangi guys wanginya nyampe ke halaman depan apalagi orang-orang yang mau tandur lewat udah menciumnya udah lapar dan sebelahnya lagi proses merebus mie gorengnya dan aku dibantuin sama mamahnya teh upi mamahnya teh upi siang-siangan guys orang lain ada misuwa jadi ngurusin misuwa dulu kalau aku sebelum subuh ngurusinnya binulut guys proses hampir selesai telur baladonya udah mateng guys ini dijamin endolita kalau tidak endolita uang bisa kembali guys pokoknya garumnya micinya gulanya mantul guys udah siap dibungkus ini mic jadul udah mateng ini telur balado sama nasi kuning ini pesanan hari ini pesanan 500 ribu guys ini hasilnya guys ini yang punya wilayah Jepang ini yang pesan catering dengan harga 500 ribu guys dapetnya nasi kuning telur balado sama mie goreng belum tenaganya guys kalau tenaganya emak gratisan guys biasa retong-retong gratis kayaknya dapet 40 bungkus ya bagi-bagi tetangga aja guys dengan judulnya syukuran syukuran kan tergantung niat ya guys apapun isinya tergantung niat kalau kita niatnya ikhlas ridho insyaallah barokah yang didapat amin amin robala alami selamat menikmati selamat menikmati